Intro Oke halo guys Balik lagi di channel gue Chris Lugita Channel GSL guys Gue balik lagi akan nge-react Wendy guys Dari Red Velvet yang ngeluarin single Eh mini album Waktu itu sebutnya mini album Ini salah satunya temen-temen Direct message gue di instagram Ini yang judulnya like water Tapi yang band version guys Jadi gue jujur gue lebih tertarik Jujurnya yang my life sebenernya guys ya Walaupun memang pada intinya Nanti gue akan denger versi aslinya juga Yang which is gue udah react sebelumnya guys Tapi ini gue penasaran sama versi aslinya Apakah ada twist Apakah dirobaran semen Komposisinya dan segala macem Vokalnya terutama kita akan bahas disini guys Sebelum kita mulai semuanya Kita intro dulu guys Chaplat Ya ini gue udah buka ya Guys Wendy guys Ini semuanya kayaknya Pake bahasa Korea Jadi gue gak bisa nge-artin Tapi yang pasti ada tulisannya Jelas nih ada Wendy Like water band version Ini ada bahasa anggul lagi Tulisannya It's K-pop live Ini jelas nih berarti udah live Ini gue gak tau dia on air Apa off air Gue juga gak jelasnya Gak ada penjelasan disini Karena semua bahasa Korea semua ya Which is gue gak tau sama sekali Ya Korea semua guys Jelas guys Oke kita langsung aja guys Oh iya ini Tapi ada yang tulisannya Aduh iya musik direktornya Semuanya ini ada Zion Luz Terus semuanya bahasa Korea semua Percussion, drum, keyboard Electronic sama gitar bass ya guys ya Terus music mixingnya Di SM concert hall Oh ini berarti di SM ya Di studio SM yang versi Concert hall nya guys Oke Wilson Sound factory Oke guys Kita langsung aja react guys Satu dua Chaplock Sambil ngopi guys Oke Wendy live Asik Ini lagu ini emang sedikit ada nuansa mandarinnya Ada suasana folknya guys ya Kayak country dikit Gue pernah bahas disitu Kayak country gitu Oke Wendy Ruangannya kayaknya gede guys ya Enameo ada concert hall ya Nah ini gue penasaran nih guys Gue ngeliat dari suasana Tempat di rekaman kan hall Seharusnya ada reverb natural Di pojok-pojok ruangan Itu ada room ambience guys ya Gue penting tau nih Diblend nya seperti apa nih Pas dia live Wah keren banget ya Nah keren guys Ruangannya guys Nah ini Oh ini lighting sih Biasanya suka ditaruh microphone juga guys Buat ambience Oke ada penontonnya juga Biasanya Aniongaseyo Saur oil solo Kasuro Dewi Agedan Red Wendi 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 Baju lucu Lalu Color 2 Lalu 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 Oke disini ini ada keyboard dan ada pakai dua ya guys ya Ini yang satu mungkin scene, ada yang pakai laptop, pakai sequencer Mungkin ya guys ya, disini ada gitar player, ada bass player Kayaknya disini ada drum, ini baru percussion guys ya Oke, full pakai overhead semua, nice Asyik keren, jadi biru gitu guys, keren sih warnanya Ini dia guys, moment of truth Oke Ini piano sama gitar ya guys, sama piano dua ya main nih Gila live-nya begini guys, set Ini gue denger nih kayaknya guys, kayaknya pemain gitarnya ada yang pakai sequencer nih Si akustik gitarnya guys ya Seharusnya ada tiga nih player ya berarti Aduh itu main note-note gitar-gitar itu pakai swell guys ya Pake volume gitu, pedal volume guys, keren banget Oh, vokalnya Baset Mixingnya pecah guys, gila sound drum enak banget, gila Suara snare guys Uuuuh emosi vokalnya, ya ampun Wendy Aduh gila Aduh gila Komposisi enak guys ya, patternnya jalan ya, lebih nuansa 1 per 8 Memang tuh Bandnya juga asyik, cuma ngisinya 1 per 4 ya Deng Sama akustiknya juga setiap dia nge-strum downstroke ya Deng Itu tone enak banget, boset Vokalnya Wendy apalagi guys Gukil Gila emosi enak banget ya Aduh itu enak banget tuh, suara apa nih Kayak main harmonik Tuh gitar ya Percussion juga asyik ya, ngisi-ngisi ya, shaker tadi Oh my god Ini tone drum enak banget Sama build up dia punya vokalnya si Wendy gila disini enak banget guys Belum naik ya, tapi masih setengah gitu Asyik Bass line ini juga nonjol enak banget Ini gue suka nih guys, ada pad tipis disini guys ya Buat nge-blend, nge-glue semua mixingnya Tuh ada pad, nge-glue, stabil warm pad disini Nice Oke ke minor ya Asyik Ini gue penasaran nih Dia cuma ada dua gitar sama dua basis Kayaknya ada yang main nih Si gitarnya dari cara mainnya dia nge-ritem guys ya Tapi ada suara-suara yang fill in-fill in nih guys Jadi ada banyak sequencer mungkin yang dioperasiin sama salah satu dari keyboard disini guys Tuh dia ambience-ambience Gila kualitasnya Wendy ya Ini terakhir-terakhirnya pecah mah dia nih Transisi vokalnya guys Eh feelnya kok manis ya Terdeng-deng Bisa dicontek guys Asyik Oke dia pake pensil condensor guys ya Dia bukan pake full diaphragm condensor overhead Kok enak ya dia buahin lagunya Dia cocok buahin lagu-lagu Disney sebenernya guys Bener guys? Tujuh gak guys? Buahin lagu-lagu-lagu apa kayak Into the unknown Yang bodo-lagu kayak gitu loh guys Let it go Lagu-lagu Disney lah pokoknya ini cocok banget Wendy Dia punya karakter vokal guys ya Wih manis Coba dong nadanya enak banget Wuh nice control kali bagus Keren Asyik manis banget sih Wow oke disini mulai di blend hallnya ini berasa nih guys Pas dia dia sedikit-sedikit masuk-masukin kayak improvisasi disini Wow tuh hallnya berasa yang ngang gitu Gila bandnya juga solid banget ya Ini serius nih bandnya sabar banget guys Untuk ngebawain lagu seperti ini Memang butuh kesabaran guys ya Enak banget sih Oke interlude ya Oke backing vocal juga sequencer Oh enak banget itu Nih pas percussionnya Percussionistnya mainin nih guys Simbalnya nih bunyinya clear banget nih Enak banget Nih guys perhatiin tangan itu guys Wuh enak banget Oke disini mulai dimasukin delay juga ya vokalnya Keren parah ini Wuh Come on Yeay Gila nih licknya asyik nih Wendy Nice Ini beatnya sebenernya kayak The Reasonnya Hubasteng gak Ngeritim-ritim seperlapan gitu guys Asyik sih Oke ke minor itu tension disitu guys Manisnya Built up lagi kedua Damn Wuh 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 Kontrol vocal The best Wendy Gila ini bassnya juga nakal lagi ya Asyik banget disini Feel ini Dan 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 Oh nice Gila musiknya gak terlalu macem-macem guys Ini vocal yang mewarnai sih guys Memang kualitas seorang Wendy sebagai soloist nih guys juga Gila gak usah ditanya lagi ya Kualitasnya gokil sih Pecah sih Always like water Oke Oh reverb enak banget ya Keren Itu gue suka ya Like Dia rendahnya juga Dapet guys Tuh Gitu Apa Fry vocal ya Keren ya Jadi memang nih Notasinya memang blok balik guys Secara langsung main Cuman dia bisa memainkan karakter-karakter Dikasih-kasih feel-feel Karakter vokalnya dia Ini jadi banyak-banyak tension yang asyik banget disini Tuh kan Husky-husky gimana gitu Oh Gila Wendy Oh Deep deep Nice Aduh gila lagunya ya Ini gue pause dulu guys Gila ya Eh ini masih ada kayaknya Tuh Oh dia nervous Iya gue mati dulu guys Wow Ini Jujur guys Ini komposisi aransemennya Memang masih mengikuti versi originalnya guys Cuman rasa bandnya nih Gue suka banget rasa ngebandnya Terus emosinya Juga kalo misalkan gue compare sama versi Ininya banget Apa namanya Studio Live band versi tuh emosinya lebih dapet biasanya guys Secara vokalnya juga guys Karena dia bisa ngimbangin sama Musiknya juga pasti emosinya juga dapet guys Karena Dimayangnya secara berbarengan Tanpa di cut-cut Atau gak Apa Segala macem Ini gue lebih suka Kalo misalkan kalian juga ada link lagi guys Versi Wendy yang live Gue akan dengan senang hati Gue akan ngebahasnya juga guys Oke guys Thank you udah recommend Likewater ini keren banget Studionya keren Visualnya enak banget Ditontonin nih guys Karena kayak HD gitu Terus Kualitas audionya juga bagus banget guys Aduh keren guys Thank you for watching Jangan lupa untuk like, share, dan komen di video Jangan lupa untuk mencet tombol seperti itu guys Chris Sign up Bye-bye Jangan lupa like, share, dan komen di video Jangan lupa like, share, dan komen di video